Penyidik kejari Belitung meningkatkan status penanganan perkara dugaan tipikor terhadap pengelolaan atau penggunaan dana hibah pada KONI Kabupaten Belitung tahun 2016-2020 ke tahap penyidikan. Hal ini dikarenakan adanya alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan, baik dari saksi-saksi, surat, dan alat bukti lainnya. Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tersebut tertanggal 22 Juli 2024. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Dede Suhendar, wartawan dari POS Belitung. Silakan dengan laporan Anda, rekan Dede. Ya, baik, ini menurutkan tribunan, seimanapun Anda berada bisa kami sampaikan, memang benar, penyidik dari kejari negeri Belitung telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan tidak kedana korupsi terhadap pengelolaan atau penggunaan dana hibah KONI Kabupaten Belitung tahun anggaran 2016-2020 ke tahap penyidikan. Peningkatan status tersebut dikarenakan adanya temuan alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan berlangsung, baik dari keterangan saksi, bukti surat, dan juga alat bukti lainnya. Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tersebut dilaksanakan secara resmi tertanggal 22 Juli 2024 yang lalu. Pasir Intel Kejaksaan Negeri Belitung, Riki Goswandri, menjelaskan, untuk membuat terang penanganan sebuah perkara dan penggunaan alat bukti, penyidik juga telah melakukan tindakan penggeledahan di empat lokasi yang berbeda. Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari yang sama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 yang lalu. Yang menjelaskan, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik tersebut telah mengacu kepada Pasal 32 Puhab, yang mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Riki menambahkan, selain untuk melakukan penggeledahan lokasi tersebut, penyidik juga akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang masih berkaitan dengan kasus dugaan tindak pilihan korupsi tersebut. Sementara ini, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti sekitar 100 dokumen dan akan melakukan analisa lebih menalam terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut. Nantinya, penyidik akan kembali memanggil para saksi terkait untuk melakukan pemiksaan lanjutan demi memperdalam keterangan mereka dan juga akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak tersebut. Demikian, Rima yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Dede. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.